Selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan biasa-biasa saja. Mengikuti sekelompok pemuda yang menjalani bisnis sebagai pengusir arwah yang tanpa memiliki kemampuan supranatural, mereka hanya bersandiwara demi meraih keuntungan. Hingga pada suatu hari, Angela menyadari bahwa ia memiliki kemampuan yang diturunkan secara alami dari ibunya yang dianggap gila. Dengan saya Dev dan inilah dia, Malevolent. Memperlihatkan Angela yang baru saja terbangun lalu bersiap menjalani aktivitas kesehariannya, di luar telah menunggu Elliot, Beth, dan kakaknya Jackson. Mereka tergabung di dalam sebuah tim jasa paranormal, membantu mengatasi permasalahan ataupun menghubungkan sesuatu dengan segala yang berkaitan dengan kegiatan supranatural. Hari ini mereka membantu seorang pria bernama Frank untuk mengusir arwah istrinya Maddy dari dalam rumah. Dengan Elliot sebagai kameramen, Angela masuk ke sebuah ruangan mencoba membuka komunikasi dengan Maddy. Maddy? Tak ada yang terjadi. Mereka seperti bersandiwara dengan membuat beberapa suara dari frekuensi dan alat perekam untuk meyakinkan seolah-olah mereka berhasil membuat Maddy pergi dari rumah lalu meminta bayaran atas jasa yang mereka tawarkan. Masih di dalam ruangan, Angela mendengar beberapa suara dari arah patung yang lalu bergerak menuju ke arahnya. Sesaat kemudian, terlihat Angela terduduk dengan darah yang keluar dari hidungnya. Meskipun begitu, Angela masih belum meyakini penglihatan itu mengira bahwa teman-temannya lah yang telah mengatur semuanya. Kesokan paginya, Angela mendapatkan sebuah panggilan telpon dari seorang wanita bernama Nyonya Green yang membutuhkan jasa mereka untuk mengusir beberapa suara anak yang terdengar di rumah panti. Namun, Angela segera menolak mengatakan bahwa mereka sedang tidak tersedia saat ini. Di kampus, Dawson memanggilnya karena beberapa kali Angela tidak hadir di dalam mata kuliah. Ketika itu, Angela merasakan sesosok arwah pria masuk ke dalam ruangan dan saat itu juga darah kembali mengalir dari hidungnya. Sehingga pertemuan itu pun berakhir dan Angela pergi menjumpai kakeknya. Di sana sang kakek bercerita perihal ibunya yang sering merasakan beberapa aktivitas paranormal dan darah yang sering keluar dari hidungnya. Ketakutan akan penampakan membuatnya menjadi aneh sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Di tempat lain, Jackson yang berurusan dengan penagih dipukuli karena tidaklah mampu melunasi hutangnya. Dengan keadaan babak belur, Jackson kembali ke rumah menangkap telpon dari wanita sebelumnya yang meminta mereka untuk membantunya dengan bayaran dua kali lipat. Demi melunasi hutangnya, Jackson memohon kepada Angela untuk kembali melakukan pengusiran atau jika tidak maka keselamatan Jackson akan teranjang. Angela merasa keberatan karena menurutnya peristiwa tragis telah terjadi di sana yang mana beberapa anak dihabisi di rumah itu. Ketika malam Angela bermimpi terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari bawah yang ternyata berasal dari ibunya yang tampak menyeramkan tanpa kedua bola mata meminta Angela untuk membantu kakaknya. Paginya Angela menyatakan kesediaannya untuk menerima tawaran kembali melakukan pengusiran arwah. Singkat cerita mereka melakukan perjalanan jauh melewati jalanan sempit dan sepi di daerah terpencil. Sekian lama berkendara, tibalah mereka di halaman rumah mewah yang tampak menyeramkan. Disambut oleh Nyonya Green, sang pemilik rumah yang tinggal seorang diri tanpa suami yang telah pergi meninggalkannya. Nyonya Green menceritakan perihal suara-suara aneh seperti tawa anak kecil yang kemudian terdengar seperti amarah. Semua kejadian itu terus berlangsung sejak 15 tahun yang lalu. Diketahui bahwa mereka telah tewas dihabisi oleh seorang pria bernama Herman yang tak lain adalah merupakan anak dari Nyonya Green. Setelah kejadian itu, tak ada informasi lebih lanjut terkait keberadaan Herman hingga saat ini. Angela menggunakan media foto untuk terhubung dengan arwah anak-anak panti. Di antaranya mereka adalah Tammy, Missy, dan Claire. Setelahnya Jackson memimpin tim untuk mempersiapkan semua peralatan dan suara-suara baru untuk membuat sandiwara ini menjadi semakin nyata. Sedangkan di luar, Angela melihat seorang anak melintas lalu darah keluar dari hidungnya. Menuju ke toilet ditemani oleh Elliot, Angela mengikuti beberapa suara yang didengarnya hingga sepintas bayangan anak mengejutkannya lalu Angela bersembunyi di dalam bilik toilet. Kemudian sesosok arwah muncul berada di dekatnya membuat Angela yang tak kuat menjadi tak sadarkan diri. Sejenak beristirahat lalu Angela memulai pencarian menyusuri setiap lorong ditemani oleh Elliot sebagai kameramen dengan pesan dari Nyonya Green untuk tidak pergi ke ruangan di sayap timur tanpa meninggalkan sebuah penjelasan. Tanpa sandiwara, Angela mendengar beberapa suara lalu melihat arwah seorang anak perempuan bernama Tammy yang seperti meminta mereka untuk mengikutinya. Jackson mulai panik mengetahui mereka menuju ke ruangan di sayap timur meminta mereka untuk tidak pergi terlalu jauh. Namun Angela melanjutkan pengejaran hingga di sebuah lorong Elliot menginjak lantai rapuh membuatnya terjatuh ke lantai bawah. Mendapati sebuah masalah, Jackson menyusul mereka meninggalkan Beth bersama Nyonya Green. Di depan sebuah kamar langkahnya terhenti. Ketika itu samar-samar, Jackson mendengar suara yang memintanya untuk tetap berada di sana. Melanjutkan berjalan, Jackson mengambil tangga lalu bersama-sama mereka turun ke bawah melihat keadaan Elliot yang mengalami cedera parah di kakinya. Dan di sana mereka mendapati beberapa goresan seseorang meminta pertolongan juga sebuah gambar seorang anak dengan mulut yang terjahit layaknya Tammy terukir di dinding. Angela menceritakan perihal arwah anak-anak yang berkeliaran di rumah ini. Namun Jackson seperti tak mempercayainya berpikir bahwa Angela mulai gila seperti ibunya. Setelahnya Jackson menemui Nyonya Green yang tampak pesimis akan keberhasilan pekerjaan mereka. Ia mulai mencurigai bahwa Jackson dipenuhi oleh sandiwara. Meminta Jackson untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan pergi dari rumah ini. Sedikit bercerita, Nyonya Green mengatakan bahwa anak-anak itu bertindak nakal sehingga ia tidaklah menyalahkan Herman atas semua yang terjadi pada mereka. Perkataan itu membuatnya terdiam sekaligus cukup menakutkan. Jackson meminta Tim berkemas dan bersiap untuk pergi. Pergi ke ruang tengah, Jackson tidaklah mendapati Beth di sana. Tiba-tiba sesosok anak muncul di hadapannya dan Jackson melihatnya dengan nyata membuatnya begitu terkejut. Sesaat kemudian panggilan Angela menyadarkannya lalu Jackson menyusul mereka sembari menghubungi Beth untuk segera menyusul ke mobil namun Beth tidaklah menjawab panggilan. Tak jauh dari sana, Angela mendapati bercak darah dan sebuah kalu milik Beth tergeletak di lantai. Sesaat kemudian, sosok misi muncul di hadapan dan di sana Jackson mulai menyadari bahwa ia pun telah memiliki kemampuan untuk melihat arwah. Beth memanggil namun hanya terdengar suara berisik lalu Jackson pergi mengikuti arwah misi demi menemukan keberadaan Beth. Sedangkan Angela membawa Elliot pergi ke mobil sembari menunggu Jackson kembali. Di atas loteng, Jackson menemukan Beth dalam keadaan lemah dan mulut yang telah terjahit lalu bergegas membawanya kembali ke mobil. Mereka menyadari bahwa kejahatan masih terjadi di rumah ini lalu dengan panik Jackson mengemudikan mobil bergegas pergi dari sana. Dalam perjalanan, mereka melihat arwah Tammy berada di tengah jalan terus melaju, Jackson menabraknya yang ternyata ia adalah penjaga rumah. Tabrakan itu membuat mobil hilang kendali sehingga terjadilah sebuah kecelakaan yang menewaskan Beth. Tiba-tiba seorang pria datang memukul Jackson dari belakang membuatnya tak sadarkan diri lalu berulang kali ia memukuli Elliot lalu kembali ke rumah dengan membawa Jackson bersamanya. Sesaat kemudian Angela terbangun mendapati Elliot yang ternyata masih hidup dengan keadaan yang sangat lemah. Angela bergegas kembali ke rumah untuk menyelamatkan Jackson. Jackson terbangun di sebuah ruangan dengan Nyonya Green dan Herman berada di hadapannya. Nyonya Green yang tak lagi ingin berurusan dengan hukum berniat untuk menghabisi Jackson dengan perlahan tanpa mengetahui bahwa Angela dan Elliot sebenarnya masih hidup. Di depan rumah, arwah Claire yang telah menunggu menuntun Angela masuk ke dalam menuju ke ruangan Jackson berada. Nyonya Green memotong lidah dan mematahkan satu persatu gigi Jackson lalu mulai menjahit mulutnya. Di tempat lain, Angela memasuki sebuah ruangan mendapati beberapa foto Nyonya Green lalu tiba-tiba Herman telah berada di belakang mencekik dan membuatnya tak sadarkan diri lalu mengikatnya tepat di samping Jackson. Dengan arwah anak-anak yang berkumpul di sana memperhatikan mereka. Angela meminta maaf kepada sang kakak karena ia tidaklah mampu menyelamatkannya. Kebersamaan itu hanya sesaat. Tak lama kemudian, Herman membawa Jackson memisahkan mereka. Di luar rumah dengan segenap tenaga yang tersisa, Elliot perlahan berjalan menyusuri ruangan mencari keberadaan mereka. Setibanya di ruangan, Herman yang menyadari kedatangannya segera menyerang Elliot membuat mereka terlibat dalam pertarungan hingga pada akhirnya Elliot berhasil mengalahkannya. Lalu bergegas membuka ikatan Angela, ketika itu dari belakang dengan penuh amarah Nyonya Green berulang kali memukuli Elliot. Tak ada yang bisa dilakukannya. Angela meminta kepada anak-anak untuk membantu mereka. Tepat di saat Nyonya Green akan menghabisi Elliot, anak-anak berteriak yang mana suaranya cukup membuat takut Nyonya Green. Angela yang telah berhasil lepas dari ikatan menancapkan pisau ke leher Nyonya Green menumbangkannya saat itu juga. Di saat yang bersamaan, arwah anak-anak perlahan menghilang dari sana. Angela keluar mencari pertolongan. Di perjalanan, ia melihat Jackson lalu menyapanya. Seperti tak terjadi apa-apa, Jackson mengatakan bahwa ia sedang mencari Ben. Mendengar perkataan itu, Angela menyadari bahwa yang berada di hadapannya sebenarnya hanyalah arwah Jackson. Membuatnya begitu bersedih kehilangan satu-satunya saudara yang dimilikinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil melintas membantu Angela membawa mereka ke rumah sakit. Di akhiri dengan telpon sang kakek yang mengkhawatirkannya, meminta Angela untuk tidak sendiri agar tidak berhalusinasi seperti ibunya. Angela mengatakan bahwa saat ini ia tidaklah pernah sendiri dan film pun berakhir. Sebuah tim pengusir arwah yang diawali dengan akting hingga pada akhirnya bahkan Angela yang telah diturunkan oleh ibunya terbangkitkan, begitu juga dengan Jackson sang kakak. Nyonya Green menyewa mereka untuk mengusir arwah anak panti yang penuh dendam karena penyiksaan yang ia lakukan bersama dengan Herman, anak kandungnya. Sebuah petaka ketika mereka mendapati bukti penyiksaan sehingga nyonya Green yang tak lagi ingin berurusan dengan hukum berniat untuk menghabisi mereka semua. Di kemudian hari, Angela hidup dengan bakat supranatural untuk dapat melihat ibu dan kakaknya Jackson hadir di dalam setiap harinya. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya, Dev pamit undur diri dan sampai jumpa di plot selanjutnya.